teman-teman pernah gak sih kalian merasa bahwa kucing kalian itu kok lapar melulu ya perasaan baru dikasih makan misalnya jam 9 malam tiba-tiba kok jam 2 subuh atau jam 3 subuh udah bangunin lagi minta makan gitu atau misalnya mereka baru dikasih makan beberapa jam yang lalu terus tiba-tiba udah lapar lagi nah sebenarnya dalam satu hari kucing itu bisa berapa kali makan sih dan seperti apa pembagian waktunya jadi setelah saya perhatikannya teman-teman pet owner itu beda-beda cara ngasih makan kucingnya ada yang sedikit-sedikit tapi sering ada yang betul-betul di jadwal terus ada yang tipenya itu naruh makanan standby terus dan kucingnya kalau lapar tinggal datang ke sudut makanan tapi idealah seperti apa sih ini sifatnya diskusi ya kalau misalnya teman-teman punya pengalaman sendiri silahkan ketik di kolom komentar nah ini berkaca kepada pengalaman pribadi saya ya teman-teman saya itu pernah mencoba beberapa perbedaan jam makan sebelumnya saya coba memberi jam makan itu 24 dibagi 3 dalam sali kan ada 24 jam jadi 8 jam sekali saya kasih makan misalnya saya kasih makan pagi jam 6 terus nanti sekitar jam 2 sampai jam 3 sore saya kembali kasih makan kucing lagi terus nanti diantara jam 10 hingga jam 11 malam itu saya kasih makan lagi tapi setelah saya telah ah ya kadang-kadang kucing itu di jam-jam 4 subuh atau jam 3 subuh itu dia suka lapar lagi gitu karena kebanyakan kucing yang saya pelihara sekitar jam 12 malam ke atas itu mereka sibuk beraktifitas jadi mereka itu melek di malam hari gitu ya misalnya berburu atau main sama temen-temennya gitu di jam-jam subuh gitu ya kejar-kejaran itu yang membuat mereka mungkin lapar lagi jadi biasanya setelah selesai makan malam itu di jam 11 malam itu saya taruh lagi sedikit gitu temen-temen gimana kalau misalnya posisinya itu kita adalah karyawan yang harus ngantor terus gak ada gak bisa ke rumah untuk masih makan kucing saya menyiasatinya dengan cara kayak gini misalnya sebelum ngantor saya kasih dulu nih sekitar jam 6 pagi gitu ya tungguin sampai dia kenyang setelah itu sisakan atau gak tambahin lagi untuk nanti ketika dia tidur kan kucing itu setelah makan kan mereka tuh tidur mulai dari jam 10 pagi ke atas tuh dia tidur biasanya bangun-bangun lagi tuh jam 5 sore biasanya atau gak jam 4 sore juga karena udah bangun gitu ya temen-temen setelah kalian kasih sarapan pagi taruh lagi ditinggal untuk ditinggal kerja nanti pas dia bangun baru dia makan lagi setelah itu kan saya pulang kantor ya misalnya sekitar jam 7 jam 8 malam disitu saya bisa kasih makan kucing lagi setelah dia selesai makan malam ditaruh lagi untuk supaya subuh itu dia kalau lapar dia bisa makan sendiri jadi dia gak perlu sibuk-sibuk bangunin kita ya temen-temen ya kalau kucing yang temen-temen pelihara itu kucing teras enak sih ya jadi dia gak akan ngeganggu gitu tapi kalau kucing itu kucing indoor biasanya tuh ada tipe-tipe yang pengen ditemenin sama ownernya ketika makan jadi makanya walaupun udah ada makanan nih ditaruh ya tetep aja dia bangunin kalian gitu pengen ditemenin saat makan gitu nah temen-temen jujur-jujuran aja nih ya saya juga pernah masuk ke fase dimana saya lagi bokeh bener-bener saya harus menghemat supaya kucing saya tetap bisa makan apa sih yang saya lakukan saat itu saya mencoba berusaha gimana supaya kucing saya tuh makan minimal dua kali sehari jadi kualitas makanannya tidak saya turunin tetap saya gunakan makanan yang kualitasnya baik yang selama ini saya kasih ke kucing saya tapi jam makannya hanya dua kali porsinya memang saya tambahin sedikit supaya kucing saya tetap kenyang ya walaupun dihemat gitu saya lihat perkembangannya sejauh ini puji syukur ya kucing saya tetap sehat sih tapi kalau dilihat dari postur tubuhnya nggak segebuk sebelumnya gitu sebenarnya ada baiknya juga jadi kucing saya berat badannya mendekati ideal karena sebelumnya saya lihat karena porsi makanannya terlalu banyak saya kasih ya jadi kucing saya kegebukan gitu saya pernah nyobain untuk ini apa namanya tempat makan itu saya isi full jadi ketika saya tinggal kerja tuh dia bisa makan sepuasnya gitu tapi ternyata konsep seperti itu nggak terlalu bagus di kucing saya karena dia akhirnya jadi makan terus makan terus makan terus dan akhirnya overweight jadi saya sekalian juga uji coba kalau seandainya saya bikin dua kali makan bisa nggak ya ternyata bisa kok bertahan gitu ada satu hal juga yang penting teman-teman perlu kita perhatikan jadi selain kita perhatikan jam makan kucing kita juga harus perhatiin air minumnya usahakan air minumnya itu selalu bersih dan selalu standby jadi karena yang kita kasih itu adalah makanan kering supaya ginjal dia tetap sehat asupan air minumnya juga harus selalu ada dan harus bersih biasanya kucing itu lebih suka minum di air yang bersih ya dan seger gitu saya biasanya menggunakan tempat minum berupa biar airnya tetap dingin ya tempat minumnya itu saya pakai dari bahan stainless atau nggak kaca soalnya itu yang menjaga suhu air tetap dingin dan kucing tuh seneng minum air yang dingin yang adem gitu apakah kalian pernah ngalamin ngeliat kucing kok kucing kalian demen minum dari air toilet mungkin karena air toilet itu kan terbuat dari keramik ya sehingga kucing ketika minum air toilet itu dia merasa seger gitu nah saya melihat hari itu akhirnya tempat minum kucing yang tadinya saya pakai plastik saya ganti menjadi stainless kalau nggak kaca dan it works sih jadi kucing-kucing jadi lebih seneng minum disitu dan tiap hari air minumnya harus diganti supaya tetap bersih gitu selamat menikmati selamat menikmati